Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi ya oke teman-teman ya di video kali ini ya ini akan saya mendokumentasikan sebuah paket ya paket yang sudah berumur 1 tahun lebih nih teman-teman ya jadi serupa seperti paket sebelumnya waktu saya membuat video sebelum yang ini teman-teman masih ingat ya atau mungkin teman-teman belum nonton bisa cari aja video saya di koleksi video kanal Hoxy Movie atau kanal Youtubenya si Hoxy Movie teman-teman ya jadi sebelumnya saya sudah membongkar 1 paket ya yang berusia 1 tahun lebih karena sempat saya lupakan walaupun itemnya itu rilisan tahun 2022 ya saya buka di tahun 2023 dan serupa seperti ini tapi kalau yang ini nih teman-teman ya itemnya sudah jadul banget ya 2008 cuman saya belinya di tahun 2022 ya dan baru kali ini sempat saya mau buka ya sudah ada sudah dapat giliran ini sudah ada di meja bongkar-bongkar ya ini akan saya dokumentasikan berbagi kebahagiaan sama teman-teman di rumah yang menonton video saya atau mungkin menunggu-nunggu saya membeli figur apa dan ini adalah salah satu figur yang saya koleksi dan masih berhubungan dengan HG Dragon Ball ya seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya saya ingin mengkoleksi atau melengkapi seluruh seri HG Dragon Ball dari HG Dragon Ball yang seri-seri awal sampai yang terbaru bahkan yang premium yang saya lengkapi teman-teman ya oke ini di depan saya sudah ada satu paket ya satu paket kecil gak terlalu besar ya mungkin di kamera kelihatan besar karena mungkin di dekat kamera ya tapi ini aslinya kecil banget teman-teman ini mungkin kalau sekitar berapa ya ini ada mungkin kalau lebarnya sekitar 12 cm oke teman-teman ya dokumentasi kali ini saya akan membongkar satu paket kecil yang berbau dengan figur HG Dragon Ball ya yuk kita buka aja biar teman-teman di rumah bisa tahu kayak apa bentukan figur yang saya lengkapin perlu saya informasikan item yang ada di dalam ini adalah item jadul atau tua banget rilisan tahun 2008 ya apa itu yuk kita buka aja teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oh sudah kebuka teman-teman ya ini sebelum saya buka jadi beda dengan yang kemarin yang sama sekali saya tidak tahu isi di dalamnya apa untuk yang kali ini sebelum saya buat video saya sudah membuka data pembelian item ini jadi item ini ada 3 figur nanti di dalamnya dan ini berbau dengan HG Plus ya HG Plus mungkin teman-teman yang belum mengerti macam-macam HG HG itu ada beberapa teman-teman salah satunya adalah HG Plus apa itu HG Plus HG Plus itu adalah figur HG figur mini dan dia semi memiliki artikulasi jadi kalau HG-HG biasanya dia hanya statu ya semacam patung gitu teman-teman ya tapi kalau yang HG Plus ini dia memiliki artikulasi sedikit ya tidak banyak mungkin ada mungkin sekitar 2-3 titik ya untuk artikulasinya kayak apa yuk saya buka teman-teman oke ini masih lengkap dengan hulsnya ada bubble wrap ya dan ini saya dapetin dari Jakarta kalau tidak salah ya dan kebetulan pada saat saya mencari item ini kita buka teman-teman ya kita buka oke oh ada 3 teman-teman ya persis seperti yang saya bilang jadi sebelum saya membuat video ini saya sudah melihat data pembelian dari item ini teman-teman ya jadi disini ada 3 figur HG Plus ya oke ada 3 figur HG Plus ada Vresa ada Vegeta versi yang jadul jadi Vresa yang versi jadul ini kelihatan dari apa Vresa versi jadul ini kelihatan dari armornya ya armornya yang kelihatan lebih besar bagian bahu ya jadi dia murni dari Panek Namek ya dan dia merupakan anak buah dari Vresa jaman-jaman dia armor dari Vresa Army ya teman-teman ya dan disini ada Goku yang posilnya seperti mau Kamehameha oke satu persatu kita buka dari pentolannya aja dulu mungkin teman-teman ya jadul ini pentolannya mungkin akan saya buka duluan yaitu dari si Goku Goku normal dengan pose Kamehameha oke yuk kita buka dari Goku nih teman-teman ya kita buka oke oh masih lengkap teman-teman ya jadi dia masih lengkap dengan beastnya jadi figur ini sudah berumur berapa tahun teman-teman ya jadi item ini rilisan tahun 2008 yang merupakan seri HG Plus pertama ya HG Plus pertama jadi HG itu setelahnya ini dibuat beberapa macam HG Plus ya ada juga HG Plus EX juga ya dan ini adalah seri HG Plus pertama kali yang dibuat oleh si Bandai detailnya serupa seperti HG-HG biasanya cuman untuk ukurannya ini kalau HG Plus agak-agak besar dan memiliki artikulasi teman-teman ya nah ini artikulasinya mungkin artikulasinya tidak semua titik ya hanya beberapa bagian ya nah kayak gini nih nah dia memiliki beberapa titik jadi kepala ini bisa bagian badan juga bisa diputer ya nah ini bentukannya seperti ini teman-teman jadi seperti yang saya bilang tadi HG Plus ini memiliki artikulasi cuman 1, 2, 3 titik lah teman-teman ya tidak semuanya oke nah ini bentukannya seperti ini dan ini base-nya yuk kita lihatin lebih dekat kayak apa bentukannya dari si HG Plus figur dari Goku Normal dengan pose Kamehameha oke yuk kita lihatin lebih dekat teman-teman nih teman-teman ya bentukan Goku dan saya akui ya untuk HG Plus ini untuk detail bagian wajah ini karena mungkin figurnya lumayan agak-agak besar daripada HG yang kemarin ya yang kemarin yang sempat saya sayangkan dari HG battle figure atau versus yang terlalu kecil dan detailing bagian wajah dia kurang ya kalau HG Plus ini saya akui dia dengan detail yang lumayan keren teman-teman ya di bagian wajah ini bisa dilihatin ya wajah Goku mulut giginya kelihatan semua nih teman-teman ya warna juga bagus ya dan untuk seri-seri jadul ini perlu saya informasikan juga ya untuk pewarnaan keren ya jadi dia tidak ada bagian-bagian yang lepotan yang minus atau apa jadi untuk seri-seri lama ini rata-rata dia memiliki kualitas yang keren ya beda dengan seri-seri yang terbaru ada beberapa seri terbaru itu yang kualitas warna atau pengecatannya kadang belepotan ya tidak presisi tapi kalau yang ini dia kelihatan keren banget teman-teman ya dengan detail ya kewarnaan oke bagian belakang seperti ini dan juga artikulasinya nah ini teman-teman ya artikulasi dari HG Plus ya jadi HG Plus itu memiliki artikulasi seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya dia dengan pose seperti ini jadi dia bisa diartikulasikan bisa digerakin ya oke nah ini teman-teman ya jadi dia memilih artikulasi bagian bahu ini juga sama bagian bahu bagian pinggang juga itu untuk bagian kaki dia tidak ada artikulasi jadi untuk artikulasinya terbatas untuk kepala juga ada ya jadi untuk HG Plus ini memiliki artikulasi teman-teman nah ini dia dengan pose kamehameha keren ya oke keren banget oke kita pasang ini ya teman-teman ya kita pasang base nya oke untuk base disini dia diletakkan di kaki bagian kiri ya teman-teman ya nah ini sudah masuk ke bagian base nya teman-teman ya nah ini keren banget ya dengan pose seperti ini dengan kualitasnya bahkan mungkin figurnya agak-agak besar ya keren ini oke ingin tahu ukurannya seberapa coba kita ukur teman-teman oke kita ukur dengan pose kuda-kuda seperti ini diukur dari ujung kaki sampai ke atas ini sekitar 8 cm jadi ini dengan pose seperti ini aja dia sudah mencapai 8 cm jadi kalau berdiri normal dia mungkin bisa lebih teman-teman ya keren ini ya oke satu figur sudah saya buka teman-teman ya keren banget Goku dengan pose kamehameha disini saya letakkan di belakang oke saya letakkan disini teman-teman ya figur pertama dari Goku dengan pose kamehameha keren banget ya mantap oke buat teman-teman mungkin yang mencari item ini sudah langka ya sudah jarang ya seller di Indonesia yang menjual mungkin bisa cari di Jepang teman-teman ya oke figur kedua mungkin akan saya ambil dengan Vegeta oke disini ada Vegeta teman-teman ya ini akan saya buka jadi ini item saya beli dalam kondisi second teman-teman ya jadi sudah tidak ada plastikannya dan juga tidak ada nah kalau yang HG Plus ini saya tidak mengerti zaman dulu waktu dia rilis dia juga dilengkapi dengan apa namanya bola gaca atau tidak ya oke nah ini teman-teman ya ini bentukan dari Vegeta Vegeta rilisan dari HG Plus ya serupa seperti Goku tadi jadi untuk HG Plus ini memiliki artikulasi ya di Vegeta ini bagian kepala ada artikulasi bagian tangan ya bahu siku ya dua-duanya juga sama disini ya juga sama-sama memiliki artikulasi untuk tangan yang ini tidak bisa diputer ya cuma bagian siku bagian bahu ya dan bagian pinggang teman-teman ya bagian pinggang dia juga memiliki artikulasi untuk kaki tidak ada ya jadi ini kelebihan untuk yang HG Plus ya HG Plus itu memiliki artikulasi nah ini bentukan Vegeta teman-teman ya ini masih armor seri yang armor versi yang lama ya dimana si Vegeta masih memiliki ekor disini ya yang merupakan disini adalah armor dari Fresa Army oke nah ini juga masih lengkap dengan base-nya jadi saya sangat beruntung sekali ini saya belinya murah teman-teman ya cuman berapa ya 90 sampai 100 ya dan 3 item ini dibukul rata-rata 90 ribuan teman-teman ya jadi tergolong murah beruntung saya mendapatkan item ini oke yuk kita lihatin lebih dekat teman-teman oke ini teman-teman ya detail dari Vegeta serupa seperti Goku ya detail bagian wajah disini untuk HG Plus ini keren banget ya jadi dia detailnya itu kena banget mulut kelihatan mata detailnya ya apalagi untuk detail armornya badan ya ini keren banget teman-teman ya ini detailnya untuk HG Plus ini ya ini mungkin karena rilisan versi jadul ya untuk versi jadul seperti yang saya bilang tadi untuk kualitas pewarnaan itu tergolong keren semua tanpa ada minus yang mengganggu ini teman-teman ya nah ini detailnya seperti ini teman-teman keren ya oke coba kita pasang dengan base-nya ini teman-teman oke ini untuk base-nya ada di bagian kaki kanan ini teman-teman ya jadi dia dipasang seperti ini oke nah ini jadi ini posenya rada-rada gimana ya bagian kaki belakangnya dia malah gak kelihatan teman-teman ya dia dengan pose seperti ini oke artikulasi ya seperti ini teman-teman ya wooo vegeta keren ya mantap teman-teman nih oke coba kita ukur tingginya berapa nih jadi vegeta ini biasanya kan kecil teman-teman ya memang karakternya kecil ya jadi rata-rata vegeta kalau dibuat di versi Hagi yang biasa ini tampak kecil banget tapi kalau yang ini dia kelihatan besar teman-teman ya oke kita ukur di bagian ujung kaki sampai ke atas wooo hampir mendekati si Goku tadi ya dia 7,5 ya 7,5 proporsi dia 2 cm jadi tergolong besar oke vegeta figur kedua sudah saya lengkapin nah ini yang perlu saya informasikan juga teman-teman ya untuk seri Hagi Plus ini yang Hagi Plus pertama ini saya sudah melengkapi komplit jadi disini ada berapa ada 3 ya ada 3 karakter yang dirilis di Hagi Plus ada Piccolo nanti video berikut ya kalau ada saya kesempatan akan saya tunjukkan semuanya ada Piccolo ada Goku Super Saya dan juga ada Trang yang dia mau menebas pedang teman-teman ya dan ini sudah saya lengkapin seri yang pertama ya 3 karakter sudah saya lengkapin saya tahu di belakang teman-teman dengan Vegeta wos keren teman-teman ya dengan pose mereka seperti itu ya keren banget ya Goku dengan Super Saya Vegeta ini masih mengeluarkan tenaga apa itu teman-teman silahkan ditebak oke lanjut dengan figur terakhir nih teman-teman ya yaitu si Fresa oke sekarang tiba gilirannya figur terakhir yaitu si Fresa teman-teman ya oke mana dibukanya oke ini teman-teman ya Fresa sudah saya keluarkan ini model-model Fresa ini model-model gimana katanya ya ini dengan kepala yang agak-agak menundur ke bawah ya ini pose gimana ini jadi dia kayak begini atau bagaimana nih teman-teman ya rada-rada bingung nih saya mau pose seperti apa nanti ini oke ini akan saya pasang dengan ekornya ekornya ini mungkin bisa diartikulasikan mungkin teman-teman ya ya ini ekornya dia memiliki artikulasi juga ini juga bisa diputer begini teman-teman ya cuman ini pose-nya Vegeta ini saya kurang paham cuman ini agak-agak doll sedikit nih teman-teman ya bagian artikulasi di kaki ini jadi kepala oke saat saya lihat di gambar ya ini sepertinya Fresa ini model-modelnya dia begini teman-teman ya tapi gak ngerti nanti kalau sudah ditaruh dengan kan dia memiliki stand teman-teman ya ini ada stand-nya oke dia memiliki stand nanti dia kalau dipasang dengan stand-nya ini dicolokin ke bagian pantat di bawah ini dia jadi bentukannya seperti apa oke nah ini ini bentukan si Fresa ya Fresa disini memiliki banyak artikulasi ya bagian lutut kaki juga ya lutut paha ya bagian kepala cuman itu oh pinggang juga ada teman-teman ya oke coba kita lihatin lebih dekat teman-teman wuluh Fresa nah ini Fresa rata-rata untuk yang HG-HG reguler itu rata-rata dia dicetak dengan ukuran yang kecil kecuali versi yang premium ya teman-teman mungkin kalau mengikutiin videonya saya waktu membongkar yang premium dan yang biasa sudah kelihatan bedanya ya kalau premium dia untuk Fresa ini dicetak dengan ukuran yang agak-agak besar dan ini kembali ke versi jadulnya untuk yang versi jadul yang HG plus ini dia memiliki ukuran yang lumayan besar teman-teman ya ini detailnya seperti ini keren ya detail bagian kepala si Fresa keren banget pewarnaannya ini juga bagus ya wuh keren teman-teman ya ini ada keposan tersendiri ya bisa melengkapi seri-seri jadul 2008 jadi bisa kebayang teman-teman ya rilisan tahun 2008 baru di koleksi tahun 2023 jadi ini saya rada-rada berlusukan ya waktu di marketplace ya untuk mencari seller yang memiliki item ini ya dan sempat kemarin mau beli di Jepang ternyata masih bisa menemukan di Indonesia yang harganya lumayan bersahabat teman-teman oke nah ini detailnya seperti ini coba kita pasang ke base-nya teman-teman ya ini akan saya pasang base-nya ini masih original semua teman-teman ya jadi base-nya masih original ya oke coba kita pasang ke bagian base-nya oke dia posenya agak begini ya teman-teman ya jadi dia kaki agak mengangkat begini oke waduh model apa ini si fresa ini ya kayak model-model somong ya atau sombong teman-teman dengan pose seperti ini teman-teman ya oke oke wah jajanan model seperti ini teman-teman ya oke nah ini figur terakhir dari HG Plus rilisan tahun 2008 3 figur sudah saya buka teman-teman ya ini saya akan taruh di belakang oke berbarengan nah kalau dia nah ini rada-radaan ya teman-teman ya setelah dia diletakkan begini ya jauh dari pandangan atas dan bawah dia kelihatan si fresa ini menunduk ke bawah teman-teman ya oke 3 figur sudah saya lengkapin dan seperti yang saya bilang tadi saya sudah lengkap untuk seri HG Plus rilisan tahun 2008 ini sudah memiliki 3 figur 6 ya 6 figur sudah saya lengkapin dan keren banget ya jadi yang saya lengkapin ini benar-benar bagus disini ada si fresa Goku ya dan juga si Vegeta jadi 3 karakter ini sudah bisa melengkapin dari 6 figur dari seri HG Plus rilisan tahun 2008 keren banget ya buat teman-teman mungkin yang mencari item ini silahkan dicari aja cuma perlu saya informasikan di Indonesia sudah mulai-mulai jarang ya tapi kalau beruntung ada beberapa seller mungkin yang masih menjual item ini ya korektor tak mungkin ya dan kalau mungkin ngebut ingin membeli item ini dan tidak menemukan di Indonesia satu-satunya jalan adalah mencari di Jepang ya di Jepang mungkin ada beberapa seller yang masih menjual cuman mungkin dengan harga yang lumayan agak-agak mahal teman-teman tapi untuk seri yang ini ya dengan harga mahal yang kita dapatkan untuk melengkapi seri HG ya sangat worth it sekali ya tidak tidak terlalu rugi-rugi banget ya untuk membeli item ini dengan harga yang mahal ya karena untuk melengkapi seri itu kepuasannya itu tidak bisa dibeli dengan uang oke teman-teman ya 3 figure sudah saya buka yang mendokumentasikan paket yang saya beli dan saya bongkar hari ini semoga video yang saya buat ini bisa memberikan informasi ya referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item yang sama dan memberikan hiburan oke sampai jumpa di video berikutnya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati